Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar Perumda Tirtamayang Kota Jambi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi 80 persen. Dari hasil kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada Rabu 11 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi dapat lebih ditingkatkan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbut menyampaikan bahwa saat ini pelayanan Perumda Tirtamayang Kota Jambi masih dinilai oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi belum maksimal. Dirinya juga meminta agar pelayanan ini bisa mencapai target sekitar 80 persen agar dapat membantu menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kota Jambi ke depannya. Kita hering bagaimana meningkatkan pelayanan PDAAM, yaitu juga harus kita kerjasama juga minta nanti doa Dewan Pengawas, tanggung jawab Dewan Pengawas, fungsi Dewan Pengawas. Direktur PDAAM juga, nanti juga Wali Kota juga kami akan memberikan masukan supaya target dari Komisi 2 di 2024 80 persen sambungan sudah terlayani. Dan juga bagaimana nanti meningkatkan ekspansi ya, jadi Perumda Air Bersih kita tidak hanya untuk daerah administrasi Kota Jambi, juga bisa nyeberang ke Muara Jambi, sehingga itu bisnis mereka. Nah, bisnis untuk ke luar daerah Kota Jambi karena jangkauannya dan juga masalah bagaimana nanti PDAAM bisa menciptakan peluang-peluang besi seperti air kemasan. Itu harus dipikirkan PDAAM, karena juga kita... Sandi Cek TV melaporkan